PEMBELAJAR TATAP MUNGKA Pembelajaran tatap mungka dibagi dua sif, satu sif belajar tatap mungka dari jam 7 lewat 30 menit sampai jam 10, dan hanya berisi 26 orang siswa dalam satu kelas atau 50 persen dari jumlah biasanya. Pihak sekolah juga memberikan surat pernyataan kepada wali murid atas persetujuan mengikuti pembelajaran tatap mungka di sekolah pada masa PPKM level 3 ini. PEMBELAJARAN TATAP MUNGKA ini merupakan masa uji coba yang baru diberlakukan di Kota Padang setelah diberlakukannya sistem pelajar daring. 50 persen hadir, kehadirannya. Ini hari pertama atau bagaimana? Iya, hari pertama kan memang kehadirannya harus 50 persen. Sebelumnya libur? Sebelumnya daring, sekarang masuk si asap paro, 50 persen daring, 50 persen tatap mungka. Instruksi dari dinas pendidikan atau bagaimana? Yang sif satunya masuk pagi, sif duanya daring. Sudah perjanjian, pernyataan pakai materai 10 ribu. Untuk orang tua? Ya, untuk orang tua mengizinkan anak untuk tatap mungka. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan.